Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita bertemu kembali Pada momentum pembelajaran Dari Baiklah untuk pertemuan pada hari ini Sebelum kita mulai mari kita awal lagi Dengan berada pada Allah SWT Agar materi yang kita berikan Semoga menjadi ilmu bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Ilah khadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ilah khadrati sya'adraqotim Wa ilah muasih Seja'i asana bakaplikan Wa ilah bapak dan ibu Dewan kurwa sabar Serta siswa Insya'ulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki ablittin Iyakan abdhiyyaka lasta'in Dina syiratabista'in Syiratabladina an'amda'alikin Walumatubi alikin Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Bismillahirrahmanirrahim Radiydu billahi rabbah Wafil islami dina Wafil Muhammadin Nabiya wa rasulah Rabbi zidani alima Wa rizqanika ma wa juali min alfadika Salifin Allahumma salli salatan ka minata Wa salim salaman Taman Ala sayyidina Muhammadin Lillazi dan kallu bi'il lukada Wa ta'un fariju fil qurabu Wa tukata bil khawaiju Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa husnil khawatir Sada'ahu Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi wa sallamihi Buni na mhati wa nabasim Ya adati bunni ma'lum Millafirrahmanirrahim Yahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim tentang perilaku budi pekati yang baik ya hari ini sebelum kita lanjutkan tolong anak-anak siapkan buku tulis, buku jatatan atau ala KS kalian dibuka agar materi yang saya berikan ini semoga bisa berjalan mancat dan silahkan kalian jatat, dalian rangkup agar materi yang kita berikan tadi semoga bisa membagi ini memanfaat Tata kerama sopan santun dan bersama lo hari ini kita akan membahas masalah tata kerama dan sopan santun yang kedua adalah rasa malu ya, tata kerama dan sopan santun, pengertian tata kerama dan sopan santun dalam Islam yang kedua, perintah tata kerama dan sopan santun dalam Islam dan yang ketiga adalah penerapan perilaku tata kerama dan sopan santun dalam keseharian dan yang ketiga, ikmah berperilaku tata kerama dan sopan santun dalam keseharian Pengertian tata kerama dan sopan santut Apa sih tata kerama itu? Tata kerama dalam Islam yaitu aturan tingkah laku yang berdasarkan nilai-nilai kesopanan yang Islami Sedangkan makna sopan santut dalam Islam adalah Pengetahuan yang berkaitan dengan penghormatan melalui sikap perbuatan tingkah laku Budi berkerti yang baik sebuah dengan tata kerama dan berhadapan serta kesusilaan Perintah berperilaku tata kerama dan sopan santut ini terdapat surat Al-Fakaroh ayat 83 dan hadis-hadis yang terkait Penerapan berlaku tata kerama dan sopan santut dalam bahasa harian-harian Kita nanti akan membahas bagaimana cara berperilaku tata kerama sopan santut pada orang tua atau guru Lalu bagaimana cara kita berperilaku tata kerama sopan santut dalam berpakaian Serta bagaimana cara kita berperilaku atau sopan santut dalam menerima tamu atau bertamu Yang pertama penerapan contoh berlaku tata kerama dalam keseharian Yang pertama tata kerama dalam kehidupan Islam tidak memandang harta, jabatan, suku, golongan atau hal lainnya Tapi Islam hanya memandang seseorang dari tingkat ketakwaannya Orang yang bertakwa pasti memiliki tata kerama dalam menjalani kehidupan- kehidupan yang baik Tata kerama dalam istilah lain adalah akhlakul karima Sebaik-baik teladan adalah akhlak Nabi Muhammad SAW Yang kedua penerapan tata kerama dan berlaku dalam kelas harian Yang kedua adalah tata kerama dalam pergaulan Bagaimanakah cara kita berperilaku tata kerama di dalam pergaulan hari-hari Ingat dasar-dasar tata kerama kita itu antara lain Satu bersikap sopan dan ramah terhadap siapa saja Jadi kalau kita berlaku bergaul dengan sesama di masyarakat Tunjukkan sikap sopan kita, sikap ramah kita terhadap siapapun Yang kedua kita memberikan perhatian kepada orang lain Jangan cowok, jangan tidak begitu memperhatikan orang lain Yang ketiga berusaha selalu menjaga perasaan orang lain Jangan menyakiti hati orang lain Kalau pidara jangan menyakiti juga perasaan orang lain Yang keempat selalu bersikap ingin membantu Membantu saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang kesulitan atau kena musibah dan lainnya Yang kelima kita memiliki rasa toleransi yang tinggi Menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat Yang keenam dapat menguasai diri dalam setiap apapun Dalam situasi apapun Yang ketiga tata kerama dalam berpakaian dan berhias Pakaian merupakan cermin pribadi seseorang Dari berpakaian kita akan terlihat kepribadian seseorang Apakah rapi, bersih, atau sebaliknya Dalam islam pakaian tidak harus mahal Islam hanya menganjurkan dan pakaian itu harus bersih Suki, rapi, dan sopan karena menutupi awrot Awrot laki-laki itu yang ada balik adalah antara pusar sampai nutup Sedangkan awrotnya bagi perempuan yang tidak balik itu adalah seluruh tubuhnya Kecuali muka dan telapak tangan Itu tata kerama dalam berpakaian Yang keempat, tata kerama dalam perjalanan Tata kerama dalam perjalanan yang baik untuk islam itu adalah Memperhatikan hal yang berpakaian di bawah ini Yang pertama menentukan tujuan kita yang baik Kita mau kemana, tujuannya yang baik Yang kedua, kita mengawalnya dengan doa Doa perjalanan jauh, doa keluar rumah Doa ketika kita di dalam naik kendaraan Kita membawa perbekalan yang cukup Uang saku atau makanan yang secukupnya Yang keempat, tidak meninggalkan kewajiban syariat Utamanya ketika masuknya waktu sholat Kita harus sholat Syariat-syariat itu harus kita tegur Yang kelima, bersikap sopan santun Ketika kita bertemu di tempat dekreasi Atau yang mana, yang lainnya Kita tindukan sikap sopan santun kita Terhadap sesama manusia Kita patuhi terhadap aturan-aturan yang setempat Kita patuhi terhadap peraturan yang setempat Kalau dilarang, kita memandang bertamasya Kita ke laut, dilarang mandi di laut Kita perhati peraturan itu Dan keselamatan kita sendiri Yang berikutnya, yang kelima Tata kerama dalam menerima tamu Tata kerama dalam menerima tamu yang baik itu Menurut Islam Yang pertama, menyambutnya dengan ramah Kita kalau sebagai tuan rumah Menyambutnya dengan ramah Kalau kita sebagai bertamu Kita harus mengikuti aturan yang ada di rumah itu Yang kedua, memberikan jamun yang paling utama Minimal itu kalau kita tidak punya Ya air putih atau teh hangat Atau yang kalau kita punya rezeki sedikit Ya kita berikan snek atau kuih jamun yang menyenangkan Yang ketiga, memberikan kenyamanan untuknya Ya nyaman untuknya Jadi bertamu itu nyaman Tidak ada rasa ketakutan atau kekhawatiran Yang keempat, menaikan hajat atau keperluan tamu dengan baik Ya, bagian bertamu itu apa? Kalau memang dia silat berohim Nah kita, tentukan Kita keperluannya silat berohim Kalau hajatnya itu berhutang Nah, sampaikan bagian mereka adalah berhutang Yang kelima, ketika tamu tidak pulang Maka antarkan sampai dengan di depan itu Ya, penerapan yang berikutnya Tata karamah dalam makan dan minum Yang pertama Tata karamah dalam makan dan minum Menurutnya dengan baik itu adalah Kita memusikkan tangan sebelum makan Putih tangan dulu ya Yang kedua, membaca basmala Atau membaca hamdala sesudahnya Sebelum makan, baca bismillahirrahmanirrahim Sesudah makan adalah membaca alham Bilairebil ma'alamin Yang ketiga, mengambil makanan yang terdekat Kalau itu posisi makan bersama di meja tamu Atau makan bersama di restoran Ambillah makanan yang terdekat pada kalian Yang keempat, tidak boleh berlebihan dalam makan dan minum Secukupnya saja Yang kelima, makan atau minum dengan posisi duduk Jangan berdiri Nah bagaimana kalau kita mengadari resepsi pernikahan Yang di hotel itu Tidak ada duduknya Ya kalau posisi terpaksa Ya kita mencari kursi Kalau tidak ada ya dengan dorurut Ya kita nombrok Ya dengan terpaksa kita jika Tidak apa-apa Karena situasi Tidak memungkinkan Tidak salah Tapi usahakan kita dalam posisi duduk Yang ketujuh Memulai makan makanan dari pinggir Kalau kamu makan satu piring Maka ambilnya dari pinggir-pinggir saja Jangan dari tengah-tengah Yang ke delapan Tidak boleh minum satu gelas sekaligus Jadi minum air sekaligus satu gelas Itu tidak boleh Tidaknya menghabiskan makannya Jadi kita ambil Kalau kita makan di piring Ambilnya secukupnya Jangan terlalu banyak Karena apa Khawatir kamu tidak habis Kalau memang nanti kamu habis Silahkan tambah lagi Tidak boleh mencela makanan Atau menemukan Makanan itu orang enak Lalu tidak bisa dimakan Kalau kita suka Kita makan Kalau tidak Kita tidak boleh mengambil Yang berikutnya Hikmah berberlaku Tata keramat dan dapat Datum dalam peshari Hikmahnya adalah Mudah diterima oleh orang lain Yang kedua Kita mendapatkan Bahalan dari Allah SWT Yang ketiga Kita dikintai oleh Allah SWT Kita menyempurnakan Keimanan seseorang Mengantarkan seseorang Pada kesuksesan Lalu disayangi oleh Keluarga Guru Teman Dan masyarakat lainnya Yang kesempatan Dikutnya Memberatkan timbangan Kebaikan Di akhir telah Dikutnya Memudahkan diri Menuju surga Allah SWT Itu hikmah berberlaku Tata keramaian Sobat dan santun Dalam kasarian yang baik Yang berikutnya Rasa malu Pengertian rasa malu Apa sih malu itu Malu itu adalah Perangai yang membangkitkan Seseorang Untuk menjadi Perbuatan-perbuatan Buruk dan menjaga dirinya Dari Kelengahan Terhadap hak Yang menjadi Milih orang lain Ada pun macam-macam Rasa malu Dalam malu terhadap Allah dan Rasulnya Malu terhadap orang tua Dan buru Malu terhadap diri sendiri Ada pun penerapan Rasa malu Yang pertama Dalam menunggukan Rasa malu Ketika kita akan Menakukan perbuatan Yang tidak terpuji Seperti Malu berkata bohong Malu menentek Malu tidak sholat Dan lain-lain bagiannya Hikmat rasa malu Dalam kasarian Satu Menatangkan kebaikan Yang kedua Dikintai Allah Yang ketiga Mengantarkan pelaku Yang menuju surga Yang keempat Menjaga Dari perbuatan Masyiat Dan yang kelima Menjaga kehormatan Dan harga Itu hikmat dari Hikmat dari rasa malu Ketika Hikmat dari rasa malu Dibikanlah Anak-anak Matari-matari Yang saya berikan tadi Semoga Apa yang menjadi Harapan kita semuanya Semoga bermanfaat Buat kita semuanya Baiklah Sebenarnya kita tutup Mari kita akhiri Dengan doa Baca Rasul Dan doa Kepartul Majlis Kepartul Majlis Kepartul Majlis Yang kita berikan tadi Semoga menjadi Bermanfaat Amin Bismillahirrahmanirrahim Walasri Innan insan Nafi khusrin Innal Lathina Amanu Amal Salihati Watawas Bilhaq Watawas Saber Subhanaka Allahumma Wabihamdika Shagallaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa atubu Lahi Terima kasih Anak-anak Tetap semangat Tetap belajar di rumah Tetap jaga kondisi Jaga kesehatan Dan beri nanti Dekusi Ingat pesan ibu PKM Itu memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Terima kasih Saya akhiri Wawom 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh